Saudaraku sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Shalom, selamat pagi Sebelum kita mendengarkan sabdanya pagi ini, marilah kita berdoa Tuhan Allah Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Sebelum kami beraktifitas dan melakukan banyak hal hari ini Biarlah firmanmu menyapa setiap kami Kami sambut firmamu di dalam nama Yesus Amin Saudaraku renungan kita pagi ini Kamis tanggal 22 Agustus 2024 diambil dari Jeremia 24 ayat 7 yang berbunyi Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku Yaitu bahwa akulah Tuhan Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka Sebab mereka akan bertobat kepada aku dengan segenap hatinya Dalam bahasa angkola Sejauh demikian firman Tuhan yang berbahagia yang mendengarkannya merenungkan dan melakukannya di dalam hidupnya Tema kita saudaraku pagi ini Hati untuk mengenal Tuhan Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Saya percaya kita banyak mengenal orang di sekitar kita Tapi untuk mengenal seseorang dengan baik apalagi karakter atau isi hati mereka Tentu tidak mudah kan Kita hanya bisa mengetahui seperti apa penampilan luar mereka atau fisik dan muka mereka kan Kita pasti mengingat peribahasa yang berkata Dalamnya lautan bisa diukur Dalamnya hati siapa yang tahu Yang berarti bahwa isi hati seseorang tidak dapat ditebak Karena memang hati manusia adalah unik Walau hati adalah salah satu bagian kecil dari organ turut manusia Tetapi memiliki peranan penting di dalam diri kita Hati adalah kendali utama pada diri manusia Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya Jika hati kita bersih maka bersih pula pikiran kita Jika pikiran kita bersih maka bersih pula perkataan kita Jika kata kita bersih maka bersih pula perbuatan kita Dan Salomo berkata Seperti air mencerminkan wajah Demikianlah hati manusia mencerminkan orang lain Amsal 27 ayat 19 Yang berarti hati kita ibarat sumber mata air Bila sumbernya kotor maka kotorlah airnya Namun bila sumbernya bersih maka bersihlah airnya Makanya hati manusia mencerminkan siapa sebenarnya dia Sahabatku yang terbaik Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah Tetapi mereka telah menjual hati mereka kepada berhala dan dewa-dewa palsu Allah berkata bahwa bangsa Israel telah berperan sebagai pelacur Karena pengkhianatan mereka yang berpaling Dari satu-satunya Allah yang benar kepada berhala-berhala Akibatnya mereka harus dibuang sebagai hukuman ke Babel Karena mereka benar-benar sungguh-sungguh membuat hati Tuhan luka Tetapi sekarang karena kasih Tuhan yang besar Pirman Tuhan pagi ini berkata Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku Yaitu bahwa akulah Tuhan Mereka akan menjadi umatku Dan aku ini akan menjadi Allah mereka Sebab mereka akan bertobat kepada aku dengan segenap hatinya Saudara ku apakah anda mendengar penekanan tentang hati disana Ya disini Allah berbicara tentang bagaimana ia akan memulihkan umatnya Setelah mereka mengalami pengasingan dan penghakiman karena dosa mereka Allah tidak menginginkan umat yang berhubungan dengannya hanya berdasarkan kewajiban atau rutinitas belaka Allah mau membebaskan mereka dari pembuangan Tapi pertama-tama hati mereka Indahnya saudara ku bahwa Tuhan sendiri yang bertindak untuk menyunat hati mereka Sehingga mereka akan mengasihinya dan kembali kepadanya dengan segenap hati dan jiwa mereka Artinya mereka sungguh-sungguh bertobat Bendingkan ulangan 30 ayat 1 sampai 10 Pertobatan sejati rupanya saudara ku Ayat itu menjauhkan kita dari dosa dan kembali kepada Tuhan Yang dimulai ketika Tuhan mengubah hati kita Dan itu adalah apa? Anugerah Tuhan bagi kita Dia memberi kita hati yang tidak terbagi Dan roh yang baru membuang hati kita yang keras Dan menggantinya dengan hati yang taat Bandingkan Yeheskel 11 ayat 19 Dia juga Kita harus ingat saudara ku bahwa Kerinduan besar hati Tuhan adalah bagi orang-orang yang jauh dalam perontakan rohani Untuk bertobat dari dosa-dosa mereka Dan kembali ke tempat ketaatan dan pengabdian sepenuh hati kepada Tuhan Bandingkan Lukas 15 ayat 11 sampai 32 Saudara ku Ada ribuan atau mungkin Tidak terhitung banyaknya Orang-orang yang pergi ke gereja setiap minggu Mereka mengaku mengenal Tuhan Tetapi tidak benar-benar hidup untuknya Mereka sengaja hidup dalam dosa Dan tidak pernah membaca Alkitab Dan jarang berdoa Hati mereka tidak mengejar Tuhan Pengetahuan mereka tentang Tuhan Hanya di permukaan saja Tetapi tidak di dalam hati dengan sungguh-sungguh Orang-orang tahu tentang Tuhan Tetapi tidak mengenalnya dengan sungguh Mungkin mereka berdoa, beribadah Tetapi hanya kewajiban semata Dan rutinitas belaka Pagi ini saudara ku Pirman Tuhan bergema Tuhan rindu mengubah hati kita masing-masing Dia rindu kita mengenalnya secara pribadi Tuhan ingin memberikan setiap kita hati Yang berlandaskan perubahan dan pertobatan Hati yang dapat mengenal dan mengasihinya Untuk itu biarkanlah Tuhan oleh anugerahnya Dan oleh kasihnya bekerja dalam hidup saudara Dan mengubah hati anda Dia bersedia memperkenalkan dirinya kepada anda lebih Daripada sekedar kata-kata tertulis Dia ingin berjalan dan berbicara dengan anda setiap hari Dalam setiap situasi dalam hidup anda Bukan hanya pada hari minggu saja Atau saat anda makan Atau selama situasi buruk Dan dalam segala situasinya Tuhan menginginkan seluruh hati anda Dan seluruh hidup anda Anda bisa menjadi salah satu umat Pilihan Tuhan Biji mata Tuhan Jika anda mengizinkan hati anda diubah Jadilah ciptaan baru yang Tuhan inginkan Dan kenalilah dia Dan janjinya disini Anda akan menjadi umat Allah Dan Tuhan Allah Yahweh Akan menjadi Allah anda Tuhan Yesus memberkati saudara Amen Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Hati kami mendambakanmu Dan semakin rindu mengenalmu Kasihmu Pimpinanmu dan kehendakmu Untuk kami taati Tolonglah kami Ya Roh Kudus Amin Pimpinanmu dan kehendakmu Tuhan Yesus Pimpinanmu dan kehendakmu